Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu Ala nabihina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in La'anallahu akil al-ribah Wa mukilahu wa katibahu Wa syahidaih Allah melaknat siapa? Yang makan ribah Yang mewakilkan yang bayar Kemudian yang tulis Dan yang menjadi saksi Semuanya Allah laknat Bagaimana mau dapat keberkahan Bagaimana mau masuk surga Kalau harta kita haram semuanya Makanan, pakaian, minum, kendaraan Semuanya haram Maka neraka tempatnya Kata Rasulullah SAW Setiap daging yang tumbuh Dari harta haram Maka neraka akan Menghanguskan badannya Akan membakar tubuhnya Neraka Di dunia apa efek dari ribah? Yang pertama Pasti tidak akan berkah hartanya Semakin ribanya besar Semakin tidak berkah hartanya Kata Rasulullah Riba apapun banyaknya Maka ujung-ujungnya Pasti dalam keadaan bangkrut Dia pasti akan bangkrut Bangkrut di dunia Dan bangkrut juga di akhirat Selain itu Orang yang makan haram Dia pasti Doanya terhalang Tidak dikabulkan Allah SWT Doanya tidak akan dikabulkan Oleh Allah SWT Karena dia makan haram Allah tolak Diantara doa tidak dikabulkan Adalah makan yang haram Allah tidak akan dikabulkan Ustaz Bukankah Allah itu Maha mengabulkan doa? Iya Allah maha mengabulkan doa Tapi disana juga ada Penghalang-penghalang doa Yang dikabulkan Jadi Hati-hati Diantara doa